Ini menyatakan bahwa KPU Provinsi, khususnya dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran pasangan calon ini agar memperdomani putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagai berikut Yang pertama terkait dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendatarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan Dan ketentuannya adalah Provinsi yang jumlah penduduknya lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ini harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Provinsi tersebut Kemudian yang kedua terkait dengan syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon Dan terkait hal tersebut KPU DKI Jakarta ini telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dengan keputusan KPU Provinsi Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai berikut Untuk hari serasa dan merabu tanggal 27 dan tanggal 28 Kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 16.00 Untuk hari terakhir, kami setanggal 29 Agustus Kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 23.59 Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan warga negara yang tidak memiliki keluarga negaraan Selain warga negara Indonesia Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan Sebagaimana tercantum dalam PKPU 8 tahun 2024 Pada prinsipnya, kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta Sudah siap menerima kedatangan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Yang sudah memulis syarat sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan di awal Bahwa hal ini merujuk pada surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 1692 Yang ini sudah mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi Yang ini sudah mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi